hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya masih di channel Bengkas Kampung di video kali ini saya enggak ngereview apa-apa enggak bahas tutorial apa-apa ini cuman mau kasih ini penjelasan aja ya Bro ini tentang perbedaan panjang stang askrek punya nya Yamaha airacking sama reks special ya nih ya ya Bro kalau kalian yang mau upgrade spesial jadi ke airacking langsung ganti aja ininya nih ganti stangnya ini sama bloknya ganti juga punya reking itu udah cukup kalau pengen hemat gaya itu aja dah upgrade ya nah terus bukan itu yang mau saya bahas ya yang saya mau bahas ini kemarin ada pertanyaan bedanya berapa milis ibang antara piston apa piston tinggi stang airacking dan erek S Iya saya jelasin ya kan pen bawahnya ini sama ya udah sejajar ya udah dikasih plaker bambunya nih ya kalau sekilas 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 loh ya Hai tinggi stangnya tuh memang tinggi punya ini punyanya airacking kalau airacking tuh kodenya nih 4y2 nah terus kalau spesial 4x8 kodenya ya Hai kalau untuk tingginya kodenya secara kasat mata dua kelihatan banget ya tinggian punya reking tapi sebenernya sama Oh kenapa kok sama lihat nih ini kan lubangnya gede Hai yang satu lubangnya kecil nih pennya pennya juga gitu nih nih pennya nih punya reking lebih besar ya tapi kalau disejajarin gini nih pas dikasih ketengah-tengahnya gini ini kali dia bakal nemu di tengahnya juga bro tuh ya kelilingnya ini sama diameter ininya sama Hai tata hidupin lampunya biar biar bantu cahayanya iya ntar saya lurus dulu nih yang saya maksudnya dalamnya sini lho bro nah nih saya tunjuk sama garis ya diameter yang ini nih yang sisa di sini nih itu sama kalaupun selisih itu cuman ala berapa mikro gitu itu berapa milih gitu ya 1 milian lah tapi ini hampir sama kelihatan besar yang punya reking karena diameter ininya lebar kalau punya spesial kan kecil jadi agak turun dia kalau dalamnya tuh sama tuh ya Hai samanya tuh ini nih ada sisanya nih sisanya di sini tuh kelilingnya tuh sama jadi kesimpulannya setang punya reking sama reking spesial tuh sama tapi kalau kenapa kok kalau setangnya diganti reking terus bloknya masih spesial dipaksa lemer pakai piston King itu kan pasti pistonnya agak naik ya ya agak naik ke atas sedikit ya yaitu wajar Bro Hai karena piste apa namanya pistonnya reking itu kan agak ngangkat sedikit dia yang beda di pistonnya ini pistonnya agak jenong sedikit nih Hai pistonnya agak jenong jadi kelihatannya kalau cukup ibaratnya kalian pakai bloknya spesial tapi dipaksa pakai piston reking pastikan agak naik sedikit gitu ya sedikit banget nah ini karena pistonnya agak nongol sedikit pistonnya agak nongol Hai yang beda tuh pistonnya bukan ininya kalau ininya sama ininya Oh iya ada kopi seluruh ngopin silah ken ayam pikirnya tenang Hai nah mantap Rokok eh apa C iklan iklan Oke ya Bro saya rasa penjelasannya untuk masalah panjang pendek setang ini udah paham lah ya kalau kalian belum paham boleh tanya-tanya boleh japri langsung di WA nanti saya tinggalin nomor WA saya di kolom deskripsi kalau enggak ya tanya aja di komen nanti saya bales komennya kalian saya bales satu-satu dah ya gitu aja ya semoga bermanfaat jika kalian suka dengan videonya silahkan tekan tombol like share dan jangan lupa di subscribe karena subscribe tuh penyemangat bagi saya untuk buat video-video terbaru tentang dunia otomotif Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh